Intro Halo teman-teman, kembali lagi di K246 Ketemu lagi nih bareng aku dan aku second kukuli Kali ini kita mau bahas tentang sedu Langsung aja ya kita tanya tentang sedu Sebenarnya Kak Putri seks tidak sehat itu waktunya Kak Seks yang tidak sehat itu adalah seks yang berhubungan intim Tapi tidak dengan pasangan yang resmi Kak Dewi Lalu setelah itu sering berganti-ganti dengan pasangan Setelah itu seks yang tidak sehat juga secara tidak lazim Atau berhubungan intim yang tidak lazim Misalnya dalam memaksa pasangannya Sedangkan pasangan tidak berhubungan intim Lalu tidak menjaga kebersihan kalau kelaminnya Seperti itu Kak Dewi Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan seks itu tidak sehat Oh jadi kayak gitu ya Kak Iya Oke pertanyaannya sama Sekarang kalau pertanyaannya Orang-orang kan ada penasaran Maksudnya Maksudnya Seks itu bisa menulang Tadi betul ya Oh gimana bisa menulang Iya yang jelas untuk penyakit menulang seks itu bisa ditularkan melalui hubungan seksual Kak Dewi Tersebut bisa terjadi Atau ditularkan melalui darah Sperma Cairan pagina Ataupun cairan gulanya Kak Dewi Kalau dicairan dari manusia Dari pasangan ya Seperti itu Kak Dewi Kalau ditularkan Dari penyakit seks itu tidak berlumah Iya Kalau kita Iya Kalau sama Itu bisa dihidangnya Dari kanan Iya bisa banget Kak Dewi Cara untuk menghindari penyakit seks mula adalah Wajib berhubungan intim Atau melakukan aktivitas seksual dengan satu orang saja Kak Dewi Lalu yang kedua Lakukan vaksinasi Ketiga menggunakan kondom saat hubungan intim Yang keempat adalah Sunat pada laki-laki Dan yang terakhir adalah Menjaga kebersihan Sebetul dan sesudah aktivitas seksual Nah oke Sobat saya kita lanjut ke pertanyaan seikutnya Yang bikin makin mengatakan Nah sebenernya Kalau orang yang tidak perlu pernah mengatasi Ya Kak Masa kena menyakitkan Kalau tidak Itu siapa aja kita Sebenernya Beresiko Memang menakit Oke Sebenernya Untuk semua orang Itu bisa beresiko Kak Dewi Untuk terkena penyakit menular seksual tersebut Karena Saat ini Orang awam Masih belum mengerti Atau belum memahami Mengenai penyakit menular seksual tersebut Jadi Penyakit menular seksual Tidak hanya Terselang pada Golongan tertentu saja Sobat sehat Tapi Misalnya Untuk golongan Seja seks komersial Atau PSK Seperti itu Jadi untuk semua orang Bisa beresiko Asalkan mereka sudah aktif Dalam aktivitas seksual Kalian semua orang Melakukan aktivitas seksual Seperti itu Kak Dewi Jadi Penyakit menularannya Itu juga beranggap Kak Dewi Penyakit menularannya Itu bisa Tidak hanya Melalui panggilan saja Tapi Melainkan Melalui seks anak Maupun orang Penyakit menularannya Tidak hanya Kita berbicara soal Penyakit menular seks Sebenarnya Kalau kita ngomong soal Penyakit menularannya Jadi Kita bicara soal Pak penyakit saja Atau Jika ada Sebenarnya Beberapa ulasan Si Kak Dewi Untuk penyakit menular seksual Saatnya Adalah Bodole Atau Sinanang Yang kedua Adalah Keper Dental Jalur yang ketiga Biasanya Dilebut dengan Luka melepung Dan yang keempat Adalah Mamedia Lalu Kekulamin Atau BTV Dan yang paling berbahaya Adalah HIV Yang biasanya Ditularkan melalui seks anak Nah Teranggit teman-teman Masa buat sobat sehat Ada bisa Sama-sama Peranggian Seks bebas Maksudnya Kita bisa berkelanjit Karena namanya Tidak menular seks Tanya obat Jangan lupa Jangan lupa Subscribe channel ini Nyalakan informenya Like Comment Dan share Dan kontak juga Buat sobat aplikasi Kakgol Pasli